Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo hari ini bersilaturahmi ke kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat. Setelah menyabangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Badara Bulalu, hari ini Partai Perindo datangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat. Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo memimpin langsung safari politik Partai Perindo. Kedatangan Hari Tanu Sudibyo disambut sekjen Partai Golkar, Lodowik Frebrich Paulus. Dalam kunjungannya, Hari Tanu Sudibyo didampingi oleh sejumlah pengurus pusat Partai Perindo. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan Kevin Pakan langsung dari kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat. Kevin, apakah pertemuan hingga saat ini masih berlangsung? Selamat sore, Stefani dan juga pemirsa memang benar sekali bahwa hari ini merupakan agenda safari politik antara dari Partai Perindo dan juga Partai Golkar, yang mana ini digelar di kantor DPP Partai Golkar di kawasan Jakarta Barat. Memang sampai dengan saat ini, untuk pertemuan juga masih terus berlangsung, di mana berdasarkan pantauan kami, Stefani bahwa sekitar 20 menit yang lalu, ini dari Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo juga telah tiba dan langsung disambut oleh pihak Partai Golkar dan juga saat ini telah masuk ke dalam kantor DPP Partai Golkar. Dan juga tadi kami juga sempat memantau dan juga merasakan, Stefani pemirsa, bahwa pertemuan ini juga cukup hangat dan juga cukup kondusif karena ini terlihat dari adanya bendera yang terpasang dari kedua partai politik ini, di mana tepatnya di depan partai atau kantor DPP Partai Golkar terdapat bendera Partai Golkar dan juga Partai Perindo, yang mana di tengah-tengahnya terdapat bendera merah putih, yang tentunya sebagai simbol terkait dengan sinergitas yang baik antara kedua partai politik untuk bisa memberikan yang terbaik dari anak-anak bangsa kepada bangsa Indonesia. Nah memang sampai dengan saat ini juga, Stefani, bahwa kami masih terus menunggu apakah nanti akan langsung dilakukan adanya press conference atau pernyataan pers dari pihak pimpinan kedua partai politik ini atau tidak. Namun demikian berdasarkan pantauan kami untuk kondisi dan juga suasana dapat dipastikan ini terpantau kondusif hingga saat ini. Dan juga Stefani dan Pemirsa, saat ini kami akan coba bertanya lebih lanjut kepada ketua DPP bidang politik dan juga kebijakan publik Partai Perindo, ada Bapak Heri Budianto. Selamat sore Pak Heri, sehat Pak Heri? Alhamdulillah sehat. Pak Heri, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa tujuan dari Partai Perindo ini datang ke Partai Golkar dan mungkin bisa dibocorkan sedikit membahas soal apa sih Pak? Ya, pada sore hari ini kami Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Pak Heri Tanu Sudibyo mendatangi kantor DPP Partai Golkar. Ini adalah lanjutan dari safari kebangsaan yang dilakukan di hari baik, bulan baik, di bulan Ramadan. Dan kami melakukan komunikasi politik kepada pimpinan-pimpinan partai yang memang sudah membentuk koalisi. Nah, kedatangan Pak Ketua Umum didampingi oleh struktur partai cukup lengkap pada sore hari ini. Dan tentu kita akan sama-sama menunggu hasil dari pembicaraan yang sedang berlangsung. Nah, tentu kami dari DPP Partai Perindo melakukan satu upaya-upaya untuk menjalin komunikasi lebih intensif kepada partai-partai yang sudah membangun koalisi pencapresan yang akan datang. Pak Heri, ini kan terkait juga elektabilitas dari Partai Perindo yang memang sampai dengan saat ini juga mengalami peningkatan. Mungkin bisa diinformasikan, Pak, seperti apa posisinya saat ini Partai Perindo? Ya, Alhamdulillah, seperti kita ketahui bahwa elektabilitas Partai Perindo terus mengalami peningkatan. Saat ini beberapa lembaga survei menempatkan Partai Perindo pada posisi 4 atau 5 persen. Bahkan mengalahkan beberapa partai yang hari ini berada di parlemen. Tentu ini adalah satu kabar yang sangat mengembirakan bagi kami Partai Perindo. Dan kami terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan elektabilitas sampai puncaknya nanti pada saat perhelatan pemilu legislatif di dua dijit. Seperti yang dicanangkan oleh Ketua Umum bahwa Partai Perindo harus menembus dua dijit dalam perhelatan legislatif yang akan datang. Pak Heri, mungkin pertanyaan terakhir dan juga sebagai bocoran, Pak, sedikit saja. Kira-kira membahas apa, Pak, pertemuan di dalam saat ini? Ya, tentu lebih detilnya sedang berlangsung kita sama-sama saksikan nanti setelah pembicaraan antara Ketua Umum Partai Perindo Pak Haritanu Sudbio dengan Ketua Umum Partai Kolkar Pak Air Langga Hartarto, kita akan sama-sama saksikan pernyataan. Tapi kami ingin menyampaikan bahwa silaturahmi kebangsaan ini adalah bagian dari penyamaan persepsi bagaimana kemudian kami dari Partai Perindo memiliki satu komitmen untuk terus melanjutkan pembangunan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun. Jadi Partai Perindo dan Partai Kolkar adalah partai yang memang saat ini berada dalam satu koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Terima kasih banyak Pak Heri Budianto selaku Ketua DPP bidang politik dan juga bijakan publik Partai Perindo. Sehat selalu Pak, sukses untuk pertemuan hari ini Pak. Selamat pagi Pak Heri. Ya, Stephanie memang tadi merupakan tanggapan dari perwakilan dari Partai Perindo yang menyatakan bahwa memang ini selain juga sebagai safari kebangsaan di tengah bulan suci rampadan ini yang tentunya juga merupakan salah satu bentuk atau tindakan yang baik untuk bisa nantinya sama-sama untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia seperti dikatakan tadi, kebijakan-kebijakan ataupun hal-hal yang sudah baik dari pemerintahan Jokowi tentunya nanti dapat dilanjutkan dan dapat bisa dirasakan begitu oleh masyarakat Indonesia. Dan tadi juga sempat dikatakan bahwa memang untuk Partai Perindo ini berlandaskan begitu terhadap kepentingan rakyat tentu kita sama-sama berharap nanti pada saat selesai pertemuan ada hal-hal yang dapat menarik dan juga dapat baik begitu bagi masyarakat Indonesia. Stephanie Baik, terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari kantor DPP Golkar Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali.